Oke guys, inilah gua burung ya Dimana gua burung ini memiliki Seperti ini perbedaannya guys Warnanya beda ya Ini asli lokalam semua ya Kemakam terus ke bubulak ya Yang banyak pohon jatinya tuh Terus dia bertapa ya Bertapa di gua tengkorak Dengan pati geninya ya Terima kasih telah menonton Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Ketemu lagi bareng tim tukang loncobes ya Laloncobes pokoknya mulinan guys ya Jadi hari ini dapet 2 poin Yang poin kedua sudah kita bahas Di video video sebelumnya Ini yang poin pertama Kita review burungnya seperti apa Oke Mana ini burungnya nih Oke guys, salam tukang loncob Bekerja sambil amang alias ulin ya guys Bekerja sambil kita main-main guys Ini Jadi kita mau membahas Dua Dua burung ya Dalam satu perbedaan lah Dalam dua burung ini ada perbedaan Seperti itu guys Ini dua burung hasil pikatan ya Ini dua burung hasil pikatan ya Di hari yang cerah ini Pertama burung ini Yang agak lumayan kecil nih Yang masih muda Ini memiliki katu ranggan Kusumowichitro Gimana Kusumowichitro itu Memiliki kaki Sisi kaki yang berwarna Pink ya Merah keping-pingan Seperti itu guys Yang keduanya Ini burung Ada yang datang kembali guys Lagi review Mulai mendekat ke Pikatan Gatot Miliknya Bapak Marnia Oke guys Inilah Dua burung ya Dimana dua burung ini Memiliki Perbedaan katulangan Yang sama-sama beda ya Yang pertama ini Kusumowichitro ya Kusumowichitro Seperti ini guys Sedangkan yang satunya Coba mas Ini Tarik mas Nah Seperti ini Perbedaannya guys Warnanya beda ya Iya Ini asli lokal Yang satu Seperti biasa gitu ya Hitam keunggunguan ya Hitam keunggunguan Ini ciri-ciri burung Yang lumayan bagus ya Yang satunya Yang satu Pingga merah-merahannya Ini berkaturangan Memang seperti itu guys Ini hasil Yang dikuburan semua ya Bikatan lokal alam Punden Yang poin pertama yang mana berarti Yang poin pertama yang ini nih Yang itu ya Iya Dan ini juga Memiliki katurangan Di sini guys Sangkang negoro nih ya Agar lurik sampai kepala gitu ya Sangkang negoro Sedangkan kalau lurah Biasanya liriknya seperti ini Di sini Di sini Ini berekor Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tadi copot satu ya mas Tiga belas Tiga belas ya Kayaknya emang di sini banyak Burung-burung Perekor tiga belas ya Di keburan sini Itu yang copotnya ya Nah ini yang copotnya mas Nah ini tiga belas ya Dan ini juga badannya betok guys Betok ya Lemuk Gede ya guys Lemuk itu ya Ini untuk usianya kira-kira berapa tahun nih Ini kalau perkiraan Kita hanya perkiraan ya Karena kita kan Gak tahu di alamnya langsung Ini perkiraan sekitar Dua tahun guys Dua tahun ya Soalnya disini Ada sisik yang udah mengembang ya Tuh Kering Udah Penjelut-penjelut Ya ini Biasanya burung seperti ini Itu di atas satu tahun Coba Berapa lingkaran yang ini Kan beda guys Tuh Beda ya Iya Ini gak ada penjelut-penjelutnya Berarti lebih mudah yang Mudah yang Kusumawicitra Kusumawicitra ya Ya Kalau dari suara Kualitas ini Kualitas Bagus yang ini Yang poin pertama ya Pertama Dan badannya juga Dari badannya udah ketahuan Disini badannya gede Ini badannya kecil Nah Oke Bagi teman-teman Yang Hobi ya Hobi dalam perkutut Atau kuman ya Melihara lah perkutut anda Dengan baik ya Kasih makan yang enak Jangan lupa Kalau burung perkutut anda Ingin mendoro Ya Sering-sering lah Berinteraksi Seperti itu guys Jadi Tadi emang sumarna bilang ya Mendapatkan Kutu-kurung perkutut ini 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 incaran udah lama ya Udah sekitar 2 bulan Turunya kadang-kadang Bulak-balik ke Apa Kemakam terus Ke bubulak ya Yang banyak pohon jatinya Terus dia Bertapa ya Bertapa di Gua Tangkorak Dengan pati geninya ya Jadi Dia bertapa di Gua Tangkorak ya Dengan pati geninya ya Puasanya Pirahkan lah Seperti itu Yaitu Mas Gatot yang puasanya Kalau dia sih enggak Ya Seperti itu guys Ya Jadi Kadang-kadang burung perkutut Seperti itu guys Jadi burung Sama Seseorang itu Apabila udah serasi ya Seperti itu guys Sudah mendoro Jadi ketika Burung kita Kurang sehat Pasti kebadan kita Juga enggak enak Jadi menaklukkan Dua burung ini Si Gatotnya itu Tingkatan perkututnya itu Bertapa dulu ya Bertapa Tiga hari Korak dulu ya Tiga hari Selama tiga hari Di Gua Tangkorak Ya Jadi Sudah dikasih apa Enggak dikasih Ya dikerodong lah Seperti itu dikerodong Selama tiga hari ya Mentalnya bertambah bagus Seperti itu Akhirnya bisa menaklukkan Burung yang dua ini ya Mungkin teman-teman juga Anda ada yang Bilang ya Cara apa Cara membuat pikatan Cara membuat pikatan Dan juga Cara membuat burung perkutut Agar Mudah jinak Ya sering-seringlah Berinteraksi dengan burung anda Seperti itu Oke guys Inilah pembahasan Kedua burung Yang berbeda katurangan Tetapi tetap sama-sama Memiliki kelebihan Ya Bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan Leceki akan mengalir Kepada Kalian setiap harinya Amin Yang belum subscribe Silahkan subscribe Like dan juga komen Komen-komen Nanti kita akan sharing Ya Seperti itu guys Terima kasih Salam kumania Salam dulur cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh